kehadapan Tuhan yang mengakuasa Allah SWT saya Rabu Subianto dan Saudara Gibran Raka Buming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk berbakti kepada negara dan bangsa sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami kami akan menjalankan kepimpinan pemerintah Republik Indonesia kepimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan di atas segala golongan apalagi kepentingan pribadi kami saudara-saudara sekalian tantangan rintangan hambatan dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan saudara-saudara sekalian kita faham kita mengerti bahwa karuniah yang diberikan oleh yang maha kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya namun di tengah segala karuniah tersebut di tengah segala kelebihan yang kita miliki yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani bangsa yang tidak takut tantangan bangsa yang tidak takut rintangan bangsa yang tidak takut ancaman saudara-saudara sekalian sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan penuh pengorbanan penuh keberanian tidak hanya pemimpin-pemimpin tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan bahkan invasi-invasi dari bangsa lain saudara-saudara sekalian kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah kemerdekaan kita kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar saudara-saudara sekalian dan kita harus faham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita dari rakyat kita yang paling miskin Wong Cili yang berjuang yang memberi makan kepada pejuang-pejuang janganlah kita lupa waktu kita perang kemerdekaan kita tidak punya anggaran kita tidak punya APBN pasukan kita tidak digaji siapa yang memberi makan kepada kita yang beri makan adalah para petani di desa-desa yang beri makan adalah para nelayan yang beri makan adalah para pekerja terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia sekarang saya mengajak saudara-saudara terutama unsur pimpinan dari semua kalangan dari kalangan cendikiawan dari kalangan ulama dari kalangan pengusaha dari kalangan pemimpin politik dari kalangan pemuda dan mahasiswa mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut saudara-saudara sekalian tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita tapi harus kita akui harus kita berani mengakui banyak tantangan banyak kesulitan banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri ada tantangan-tantangan kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawe dalam mengurus kekayaan kita sendiri saudara-saudara sekalian marilah kita berani mawas diri marilah kita berani menatap wajah kita sendiri dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri saudara-saudara sekalian kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita penyipangan-penyipangan kolusi di antara para pejabat politik pejabat pemerintah di semua tingkatan di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik janganlah kita takut untuk melihat realita ini kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah saudara-saudara sekalian kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20 kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia tapi apakah kita sungguh-sungguh faham apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus saudara-saudara sekalian kita harus berani melihat ini semua dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua selamat menikmati selamat menikmati